Kalau mandi besar kitanya enggak sah, nanti sholatnya sah enggak, sholatnya juga enggak sah. Kemudian kita ngaji Quran, kita memegang Quran, memegang Qurannya gimana? Berdosa. Karena kita memegang Quran di dalam keadaan mandi besar, walaupun perasaan saya bahwa saya ini sudah berada di dalam keadaan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mau bertanya, apa saja kesunahan-kesunahan di dalam mandi besar? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa saja kesunahan-kesunahan ketika kita mau melakukan mandi besar? Mandi besar di sini baik yang hukumnya fardu, ataupun yang hukumnya wajib, ataupun kita mandi yang hukumnya sunnah. Itu sama saja. Maka di dalam fatul qorib di sini dikatakan wassunanuhu, di dalam pesunatan mandi besar ini kalau di dalam fatul qorib cuman ada berapa ya? Cuman ada lima di sini dikatakan khomsa, cuman ada lima. Yang pertama itu adalah atasmiyatu, yang pertama adalah kita membaca bismillah. Ini kalau di dalam proses langsung mandi besar saja begitu ya, kalau seperti kita masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki kiri itu, itu memang ada ketika kita mau masuk ke kamar mandi. Kalau ini makan langsung bagaimana pesunatan ketika kita mandi besar? Yang pertama itu adalah atasmiyat, kita disukri harus membaca bismillah. Karena di dalam setiap ibadah itu harus dikarenakan Allah lillahi ta'ala. Karena setiap amal ibadah sehingga disunahkan selalu mendahulukan membaca tasmiyat, selalu mendahulukan membaca bismillah. Yang kedua di sini, yang kedua kita disunatkan sebelum kita mandi besar itu harus berwudu dulu. Berwudu yang bagaimana? Ya kamilan, berwudu yang sempurna. Seperti layaknya kita mau melakukan wudu. Kita niat menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah ta'ala. Walaupun kita masih mempunyai hadas besar. Jadi kita melakukan dulu wudu sesempurna mungkin seperti kita wudu setiap hari lah seperti itu. Qoblahu, di sini dikatakan qoblahu sunatnya itu adalah sebelum kita mandi besar. Kemudian yang ketiganya itu adalah Wa imrarul yadi alama'u wassalat ilaihi minal jasad. Jadi disunahkan itu menggosokkan tangan ke bagian tubuh yang mana bisa dijangkau oleh tangan kita. Kita baca dulu ya. Dan yang keempat itu adalah Walmuwalatu, harus terus menerus. Wasabakwa ma'anaha fil wudu'i. Oh ini penjelasannya sudah dijelaskan katanya di dalam wudu. Dan yang terakhir itu adalah Sebelum membasuh yang kiri. Jadi di sini, di dalam Fatul Qari, di sini dikatakan sunahnya mandi besar itu ada lima. Tadi sekali lagi saya ulangi. Yang pertama kita disunahkan membaca dulu bismillah. Kemudian yang keduanya kita disunahkan untuk melakukan wudu yang sempurna. Setelah itu kita disunahkan untuk menggosok-gosok. Di sini tidak diwajibkan harus memakai sabun. Tetapi kalau kita kan suka memakai sabun ya. Sekalian kita mandi gitu kan ya. Karena kalau tidak pakai sabun, serasa agak mandi gitu ya Bu ya. Maka tidak apa-apa. Kita pakai dulu sabun. Kita pakai dulu sabun. Kita gosok-gosok dulu badan kita. Kalau misalkan ada yang pengen sampo, pengen pakai sampo. Walaupun tidak diwajibkan harus memakai sampo sih sebenarnya. Tidak apa-apa. Kita memakai dulu sampo selama kita meyakini rambut yang ada di kepala kita itu tidak terjatuh. Seperti itu ya. Jadi pelan-pelan jangan sampai rambut-rambut yang ada di kepala kita itu tidak terjatuh. Nah setelah itu sudah berarti kita sudah kosok-kosok. Maka saya ingatkan disini jangan dulu berniat. Jangan dulu berniat selama masih ada sampo, budah-budah sampo di kepala kita. Ataupun ada budah-budah sabun di badan kita. Jangan dulu niat. Kenapa? Karena kita kalau langsung niat itu airnya menjadi tagoyur. Artinya tagoyur itu airnya nanti akan berubah. Yang mana airnya itu kurang dari dua kulah. Sehingga airnya akan berubah. Artinya kalau airnya tagoyur berubah. Maka nanti adusnya itu mandi besarnya itu tidak sah. Jadi kalau misalkan kita mau digosok-gosok dulu badan pakai sabun. Pakai sampo setelah itu kita guyur kembali. Kita guyur badan kita. Semua apa itu busa-busa yang ada di badan sama di kepala kita. Kita yakinkan dulu di dalam hati bahwa sudah hilang busa-busa yang ada di kepala dan di badan kita. Nah setelah itu barulah kita melakukan niat mandi besar. Disunahkan mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Artinya kalau misalkan itu pun kalau tidak menyulitkan bagi ibu. Tapi kalau misalkan menyulitkan ya namanya juga ini sunnah kan ya. Bukan suatu kewajiban. Jadi sunnah. Kalau misalkan kita mandinya memakai gayung. Misalkan kita punya bak mandi besar kemudian saya menggunakan gayung misalkan mandi besarnya. Kalau menggunakan gayung kan ini tidak terlalu sulit ya. Kalau mau mendahulukannya kanan maka kita bisa mengambil dengan tangan yang kiri. Kita dahulukan yang kanan gitu. Kalau misalkan dengan pancuran pakai shower gitu di atas itu agak sedikit sulit gitu ya. Tapi bisa saja kita misalkan agak membalikan badan kita sehingga mendahulukan dulu menyempurnakan yang kanan. Kemudian yang kiri. Sebetulnya bisa dengan cara gimana juga sih ya. Kalau menurut saya gitu. Walaupun tidak sesempurna apa yang harus dianjurkan. Tetapi setidaknya kita sudah mengetahui hukum bahwa kita sudah tahu oh sunnah nih yang kanan dulu. Kan maksud hati kan berkata. Walaupun sudah tahu nih di dalam ilmu bahwa harus mendahulukan yang kanan. Ya gitu kan. Nah sehingga ibu ingin mengamalkan apa ilmu yang sudah kita dapat. Kemudian ibu misalkan mengambil gayung ataupun pakai shower aseng aja badan kita kita sampingkan ke kanan dulu. Berarti sudah mendapatkan pahala. Karena itu sudah tahu oh harus mendahulukan dulu yang kanan. Jadi yang saya tekankan di sini sekali lagi jangan sampai ibu niat dengan badan masih posisi banyak apa tuh busa-busa. Karena dikhawatirkan terhoyur. Gitu ya. Nah udah bu cuma segitu aja. Kalau pesunatan di dalam takrim cuma disini. Tapi kalau ada sih di dalam kitab saya pernah baca gitu ya di dalam kitab lain disunahkan juga. Sebetulnya di dalam mandi besar itu sama seperti wudhu disunahkan dengan tiga kali basuhan. Tidak di dalam mandi besar juga disunahkan dengan tiga kali basuhan. Artinya tiga kali basuhan itu setelah niat. Bukan sebelum niat. Artinya kalau sebelum niat itu kan tadi kita gosok-gosok dulu pakai sabun. Pakai sampo itu belum termasuk hitungan dari tiga kali gitu. Kalau misalkan itu sudah termasuk hitungan kita kan bisa beberapa kali berguyur-guyur air kan. Itu sebetulnya. Jadi di sini tiga kali basuhan itu adalah yang pertama itu adalah niat. Berarti itu sudah dikatakan satu kali basuhan. Kemudian disunahkan yang kedua dan terakhir disunahkan yang ketiga kali untuk menyempurnakannya. Tapi kalau di dalam kitab takrim sih sudah. Tadi cuma ada lima saja. Nah kemudian di dalam kitab lain juga ada menyampaikan air melalui celah rambut. Jadi yang pertama itu di atas dulu disunahkan. Jadi yang pertama kena air itu melalui celah rambut. Karena di dalam mandi besar itu kan enggak ada tertib gitu ya. Artinya apakah boleh saya mandi besar misalkan saya punya kolam berenang gitu. Jadi kan otomatis kalau ada kolam berenang saya mandi besar di kolam berenang. Misalkan yang pertama sampainya itu adalah kaki saya gitu. Yang pertama kena ke air itu adalah kaki saya. Ketika kaki saya kena ke kolam berenang atau ke kolam yang besar. Kemudian saya berniat-niat menghilangkan hadas besar. Berarti kan otomatis yang pertama kali niat sampai kena ke air itu kan kaki. Bukan kepala saya misalkan gitu. Apakah boleh seperti itu ya boleh gitu. Tetapi disunahkannya yang pertama basah adanya niat itu bagusnya. Disunahkan itu waktu ketika air pertama kali terkena ke celah rambut. Kepala kita kan berarti kalau celah rambut. Nah tapi ini di kelam patuh paruh sudah ada sih keterangan itu. Adanya di dalam kita lainnya. Kalau di mandi besar tidak terlalu sulit. Yang sulitnya itu adalah kita mengetahui air yang suci dan air yang menyucikannya. Karena kalau misalkan kita mandi besar. Tetapi airnya nggak suci lagi menyucikan. Maka mandi besarnya gimana ya otomatis. Mandi besar kitanya nggak sah. Kalau mandi besar kitanya nggak sah nanti sholatnya sah nggak? Sholatnya juga nggak sah. Kemudian kita ngaji Quran. Kita memegang Quran. Memegang Qurannya gimana? Berdosa. Karena kita memegang Quran di dalam keadaan mandi besar. Walaupun perasaan saya bahwa saya ini sudah berada di dalam keadaan suci. Nah karena itulah makanya ibu tuh harus ngaji. Harus tahu segala hukum yang berhubungan dengan ibadah kita sehari-hari. Mudah-mudahan pahamnya buknya. Wallahu'alaam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax